Oh, by the way, ini sekarang Kobyliya sudah live. Hi, Kobyli! Halo, Jessica. Kobyli, suara aku gak dengeran gak? Jelas gak ya suara? Kedengeran, kedengeran. Nah, Kobyli, hari ini gimana? Sehat-sehat gak, Ko? Iya, sehat-sehat, Ko. By the way, ini kalau misalnya yang belum tahu ya, Kobyli ini dulu terkenal banget. Sebutannya di market namanya di Bili Dekit ya, Ko? Iya, iya, benar. Iya, benar-benar. Kedengeran banget nih, Ko, Bili itu dulu. Ko, Bili, boleh gak sih cerita sedikit background-nya Ko, Bili? Ini Ko, Bili itu dulu tuh bagaimana sih caranya bisa sampai masuk ke stock market, bisa di pasar modal gitu, boleh gak, Pak? Oh, iya. Paling dulu pertama kali itu karena Papi ya, Papi kebetulan kerja di salah satu perusahaan consumer good yang termasuk blue chip lah di Indonesia. Nah, sebagai karyawan yang posisinya waktu itu udah lumayan ya, dia ya, dikasih esop, jadi kayak saham untuk karyawan gitu. Nah, jadi kebetulan waktu itu saya sih gak ada inter sama sekali untuk stock market gitu. Nah, tapi ke Papi waktu itu ngeliat, jadi kamu maunya jadi apa? Dia bilang, aku bilang, aku mau jadi pemain softball aja deh kayaknya. Nah, cuma dia bilang, wah, tapi kalau di Indonesia kayaknya, ya kok kayaknya nasib kamu agak-agak, ya gimana gitu lah gitu katanya. Sama, emang kamu yakin skill kamu jago banget. Tadi yang ngomong udah jago banget sih, Papi masukin ke SSB sih, sekolah sport bola gitu. Ya, aku pikir, ya kenapa enggak gitu. Cuma akhirnya dia pinter, dia ngarahinnya dengan cara, yaudah nih, coba apa, Papi sekarang punya saham nih gitu kan. Ya, saya masih kecil gak ngerti lah saham itu apa. Cuma dia bilang, kamu perhatiin dia nih tiap hari nih. Waktu itu kan di Metro TV ya, banyak running picker seperti itu. Nah, dia bilang, kalau kamu bisa tebak nih, kapan ini naik, kapan ini turun gitu ya. Nah, nanti Papi beliin deh. Kalau zaman dulu kita mainkan winning 11 ya, zaman dulu kalau sekarang orang mainnya pass gitu ya. Nah, itu winning 11 dibelihnya di situ. Jadi, apapun yang related to my hobby, itu dipancing dulu dengan stock market gitu. Sampai ternyata kebetulan Om itu, salah satu direktur juga di sekuritas, baru tahu gitu kan. Nah, itu dia ajarin lah akhirnya apa. Nih, magang aja di sini sekalian katanya nih. Lihatlah stock market seperti apa. Nah, pertama belajar fundamental, kegak ngerti lah ya. Zaman dulu aja udah kurang suka matematika, apalagi ngeliat zaman dulu apa itu aktifa. Ya kan, goodwill. Ah, gak ngerti semua ini. Tapi, pas ngeliat grafik, analis teknikalnya, nah, di situ, wah, ya namanya juga anak masih umur berapa waktu itu, masih SD ya, masih mau kencur lah waktu itu. Kalau orang bilang kan, ya, pasti lebih interest sama gambar-gambar dan warna-warni kan, rather than, apa, angka-angka seperti itu. Jadi, perjalanan pertamanya seperti itulah di stock market sih. Oke, keren banget nih ya. Dan ini, kok, Billy, berarti dulu pertama kali masuk stock market tuh sebenarnya magangnya bukan di Sukor nih ya, kok? Bukan, bukan, bukan. Jadi, kalau untuk Sukor, itu ketemunya, Pak, jadi gini, aku sama Kowdy tuh udah kenal ya, Kowdy kan komisarisnya Sukor, I'm sure teman baiknya, saya panggil Cijas aja sama Kow Arvan juga gitu kan, teman baiknya. Nah, aku udah kenal dari tahun 2009 sama Kowdy gitu. Nah, 2009, abis itu lama gak ketemu, di 2015, aku ketemu lagi itu sama Kowdy gitu kan. Kebetulan dia waktu itu ngajar CFA, waktu itu preparation class. Nah, ketemu di CFA preparation class, itu Kowdy bilang, eh, pas jam break, dia ngomong bodoh sama aku, Billy, kira-kira interest gak untuk, apa, explore keren lah di by side? Karena dulu kan aku di dua sekuritas gitu ya, dia bilang, mau gak explore di by side? Boleh deh gitu kan, yaudah boleh. Kalau sama Kowdy, gampang lah gitu ya, tek-tok, tek-tok, udah, diketemunya sama Direktur Sukor Sekuritas, Sabtu, sama udah abis itu diketemuin ke Boss Jam gitu. Udah, abis ketemu Boss Jam, yaudah langsung, yaudah, we start next month lah gitu. So, I join Sukor waktu itu awal Januari 2016 berarti. Ini ceritanya interesting banget ya, berarti kalau Billy tuh dulu, dari sell side dulu, terus pindah ke by side ya, Pak Sukor ya, kok ya. Iya, betul. Ada ini gak, ada cerita-cerita menarik gak nih kok? Selama managing funds, ada di by side, ini ada cerita-cerita yang menarik dan segala. Oh, cerita menarik ya, pasti apa, ini kita coba relate dengan apa yang, apa, terjadi berapa minggu inilah ya, gitu ya. Berapa minggu ini kan, pasti teman-teman dari November, Desember, Januari, ah, saya yakin harusnya pada Pesta Porala lah, untungnya gitu ya. Tapi, nah ini yang terjadi, dua minggu terakhir ini, banyak sekali saya yakin, meskipun sahamnya gak balik harga November kemarin ya, tapi kok portfolio-nya kegerus semua, untungnya bahkan mungkin sampai November kemarin kegerus, atau bahkan minus, nah kenapa? Nah ini juga salah satunya mungkin, orang bilang lebih ke portfolio management ya, gitu ya. Contoh, dan money management juga, kalau teman-teman dulu, bulan November misalnya beli 100 juta, wah, naik nih gitu kan, Desember, tambah lagi average up karena harganya naik 200 juta, gitu. Nah, pada saat kemarin dipucuk, sekarang bahasanya pucuk kan, pucuk, hakka, haki gitu kan, arah, nah pas kemarin dipucuk di atas, itu beli lagi gitu, dengan modal lebih besar, karena yakin kan, oh, Pak Jokowi divaksin, bakal reject, apa-apa segala macem, beli semuanya, nah begitu disapu ARB, celakanya lagi, ARBnya gak bisa dijual kan, berhari-hari, yaudah deh, akhirnya, itu habis semua, nah makanya, ini juga yang kita pelajarin, pada saat managing fund gitu ya, saya selalu, apa, look up to, inilah captain saya gitu ya, Boss Jam gitu ya, when it comes to managing fund, jadi Boss Jam itu selalu mengajarkan bahwa, beli itu paling banyak, kalau bisa itu di bawah gitu ya, jadi jangan, pas udah euforia, baru you join the party di atas, tiba-tiba harga itu, nge-swing ke bawah, untung kita yang kemarin pun, itu keambil semua, makanya seperti yang tadi aku ceritakan ini, itu kan di depan, November beli 100, Desember beli 200, Januari di double di 500, begitu harganya swing, nanti kalian pasti bingung sih, liat portfolio, kayaknya nih saham, pas gue beli pertama seribu, kemarin dua ribu, sekarang turun seribu lima ratus, harusnya saya masih ada untung, tapi kok udah habis, ya iya, because you average up at the wrong price gitu, dan satu lagi, never buy stock yang, udah euforia, yang udah diomongin banyak orang, di mana-mana gitu, kalau udah, diomongin orang di mana-mana, bahkan semua orang udah berani, all in, HK sana-sini, pokoknya apa, sekarang bahasanya, to the moon ya, to the moon, segala macem, nah, itu, itu udah mesti hati-hati, at least, ya bisa tetap kita join the party, tapi, udah stop loss harus ketat, atau, mainnya tuh, porsinya tuh udah gak boleh banyak-banyak lagi, jadi, kurang lebih kayak gitu sih juga, pengalamannya sih. Jadi ini tuh lebih ke managing risk-nya kita ya, sebagai investor ya kok ya, ini, ya betul, ini kan, Kok Bili tuh belajar investasi salam tuh dari usia yang sangat muda banget ya, kalau Kok Bili sendiri, kesalahan-kesalahan awal apa sih yang investor pemula ini tuh biasanya bikin gitu? Oke, nah memang kalau dilihat learning curve ya, kalau bahasanya kita itu ya, nah learning curve itu sampai sekarang pun, itu masih harus belajar gitu, karena dulu jujur ngomong ya, pertama kali belajar teknika analisis, dan bener beberapa kali ya, wah itu rasanya kayak, kayaknya the market is already in my hand gitu kan, I know everything gitu kan, sampai pada akhirnya, the market teach you that, dia tuh lebih sulit dimengerti gitu, daripada yang kalian baca di buku, jadi, kadang-kadang kalau kita baca buku ya, ada di Gramedia, beli buku online, apa segala macem, kita baca, oh, tiap Golden Cross harus beli, tiap di MA50 itu support, iya, itu secara teori, tapi nanti begitu kalian udah pencet buy, gak tau kenapa begitu Golden Cross diturunin, udah diturunin kalian diturunin sendiri, loh kok ini gak sama dengan yang saya pelajarin di buku gitu kan, nah akhirnya dead cross, itulah kenapa di buku itu, yang ditulis itu kebanyakan yang contoh suksesnya, gitu, gak pernah dikasih tunjuk, abis Golden Cross gagal ke bawah kan, gitu kan, gak pernah dikasih contoh juga mungkin, di support MA50, harusnya rebound, tapi jebong ke bawah lagi gitu, nah itu learning curve pertama, learning curve kedua juga kembali lagi, apa, balik lagi yang tadi saya bilang bahwa, portfolio management, itu penting ya, kadang-kadang kita tuh, kepancing suka, jadi gini, makanya orang selalu bilang, ketika saya bener kok saya beli saham kedikitan, ketika saya rugi, gak tau kenapa saya belinya kebanyakan gitu kan, nah sama, ketika kita udah bener di atas, beli di bawah, misalnya di seribu, pas jalan naik seribu seratus, seribu dua ratus, kalau kita mau average up, dipikir-pikir dulu gitu, apakah, apa, harus sama, posisi yang kemarin, nah tapi biasa disarankan dengan lot yang lebih kecil lagi, kenapa, supaya menghindari kayak kemarin gitu kan, tiba-tiba sekali digulung ARB, 3 kali aja, langsung habis semua, kenaikan, yang kemarin gitu, itu juga, terus sama, balik lagi teman-teman, apa, punya teman itu, dan mentor, ya teman-teman tuh bertukar pikiran itu penting loh, karena gini, di market itu, kita gak bisa meremehkan siapapun, gitu ya, jadi kadang-kadang misalnya kita, ya kayak kita nih misalnya, saya punya teman di kantor nih, misalnya gitu kan, wah, dulu dia jago banget, tahun 2016-2017 gitu, trading LPPF terus gitu kan, tek-tok tiap hari gitu kan, saya bilang, wah hebat juga dia tiap hari, hampir pasti, kalau saya mau bilang 10 kali dia main, 9 kali mungkin untung kayaknya, 1 kali cut loss tipis aja gitu, saya tanya dia, gimana sih caranya, apa, trading kayak gitu, mungkin dia bilang, ah masa, nanya sama gue gitu, oh jangan salah, kita harus belajar dari, semua orang gitu, meskipun ilmunya mungkin kelihatan kayak, sederhana gitu, saya pelajari, oh bener ya, pas dia praktekin depan saya, bener, dia cuan loh gitu, terus ada juga mungkin yang, orang perhatian, misalnya saya mau beli saham ABCD, gitu, saya mau beli, dia bisa bilang sama saya, eh bro, kalau mau beli ini barang, mendingan tunggu deh, sampai dia udah break resistance, jangan dibeli dulu misalnya, tunggu dia turun, 2-3 hari, gue perhatian dia selalu kayak gitu deh, oh gitu ya, oh thank you, thank you ya, gitu, nah hal yang seperti itu, gak bisa kita pelajarin di buku, kita harus belajar dari, teman-teman, atau mentor-mentor, ya kan, atau orang-orang yang berpengalaman lah gitu, seperti apa, makanya saya, sebenarnya saya juga punya Twitter, meskipun saya gak aktif gitu kan, saya punya, saya juga adalah di forum-forum, stock market yang terkenal itu gitu kan, saya liatin gitu kan, oh apa, saya bisa bedain gitu loh, mana orang yang realistis, mengajarkan orang trading, mana yang kerjanya, ya, ya, yang seperti lagi yang di reh bola, belakang ini kan, makanya, menurut saya, kayak misalnya, Cijes, mungkin kalau yang lain juga tau, Cole Michael Yoh, gitu kan, atau Pak Trading Diary, atau apa, buat saya, ya itu adalah mentor yang benar-benar mengajarkan, dan meng-educate gitu loh, bukannya cuma, yang, oh pokoknya, ajar kanan aja gitu kan, apalagi yang cuma, misalnya sahamnya 500, buy 500, target 560, stop loss 470, nah, masalahnya kalau kita memberi target, atau stop loss seperti itu, kesannya gampang banget orang ikutin, tapi, ketika market udah running, gitu ya, ketika market udah running, wah, itu sih semua bisa, bisa, apa, buyar sendiri gitu, tiba-tiba harga ditarik ke 540, diturunin lagi ke 510, diturunin lagi ke 495, naik lagi, nah, dalam proses seperti itu, kita pasti tempted, apa, gue tak-talkin aja ya, lumayan loh, swingnya ini, segala macam, nah, hal yang seperti itulah yang, butuh mentor-mentor, yang berpengalaman gitu, jadi, buat saya, di stock market, kita harus, apa ya, mungkin, sama teman-teman, orang trading, yang udah senior, yang udah lama gitu, ya kita dengerin aja, karena, ada yang ilmu, dia tahu, kita gak tahu, begitu juga, sebagainya, dengan kita bertukar, pikiran gitu, kita jadinya bisa tahu, oh, gini tuh, caranya, trading di saham yang ini, oh, gini loh, cara cari saham yang value, fundamentalnya bagus tuh, seperti ini, kapan saya sih, saya harus, exit, karena exit tuh lebih susah loh, dari entry, kalau entry udah, beli aja, ya kan, oh, di offer, berkasi beli, tapi kalau udah cuan, contoh misalnya, teman-teman yang punya INKP, tekim, hari ini, udah naik, sampai auto reject, punya barang gitu kan, nah, besok, gimana plannya gitu kan, apa keluar dulu separoh, keluar dulu seperempat gitu kan, apa segala macem, nah, itu yang bisa mengajarkan, gak bisa buku teman-teman, itu teman-teman harus ngalamin sendiri, ya kan, harus juga perhatiin, apa, ya itulah, tek-tokan dengan teman-teman yang udah biasa, ngadepin mungkin, tipe dia mainnya, darfaser gitu kan, yang ngejar resisten, tanya sama mereka gitu, nah, sama satu lagi yang mungkin, ya balik lagi ya, pakai, misalnya ini saya ngomong, mungkin lebih ke teknikal, pakai indikator gitu, pakai indikator, kalau di medan perang, pilihlah senjata yang sesuai dengan medan perangnya gitu kan, misalnya market lagi sideways, ya, jangan pakai moving average, pasti abis main, abis beli, disuruh katos lagi sama dia, karena memang senjatanya gak pas di situ, cocoknya RSI, stochastic, nah, sama kalau market lagi trending, ya jangan ngandalin stochastic sama RSI aja, itu bisa overbought, oversold, terus gitu, nah, jadi pilih senjata, kita harus pas sih gitu, di medan perangnya. nah ini menarik banget ya, ini aku belajar banyak banget ya, dari kok bili hari ini, semuanya very very interesting, aku boleh ngobrol-ngobrol sedikit ya, kita yang sedikit, lebih, dikit nih kok, kok belakang ini kan marketnya nih, kayak kemarin nih, tempat sempat turun, 7 hari berturut-turut, 8 hari berturut-turut, kok bili kalau di kantor, marketnya tumuk kayak gini nih, kok bili ngapain nih? oh ini, apa, ya, kalau marketnya lagi turun, ini banyak teman-teman saya yang lagi live juga nih, dari kantor nih, kita main PS lah, main itu mau gimana lagi, kalau market udah turun, kita main aja pass di kantor gitu kan, kayak gitu, jadi ya kita kalau ngisi waktu sih, lebih ke main PS, ya, bercanda-bercanda kayak gitu, lebih kayak gitu, karena buat kita, ya gimana lagi, apalagi kayak kita reksadana, kita reksadana ini kan, bisa dibilang punya peraturan yang lumayan ketat ya, bahwa cash itu maksimal 20%, gitu kan, gak boleh lebih, ya kalau sudah market turun, ya, hal yang bisa kita lakukan, hanyalah do the best, ya mungkin switch ke saham-saham yang menurut kita, bakalan kuat gitu ya, defensif, itu, ya sisanya, ya udah, that's the maximum that we can do, jangan sampai juga kita jadi stress, karena kalau kita udah stress, ya, susah juga ya, untuk manage ya, kayak kemarin turun 7 hari berturut-turut, siapa yang nyangka gitu, I think, terakhir kita turun 7 hari berturut-turut itu, tahun 2005 deh, 7 candle merah berturut-turut, pada saat waktu itu bensin dinaikin BBM ya, setelah itu, event tahun kemarin, kayaknya 7 hari berturut-turut gak ada deh, di saat pandemi COVID gitu, nah jadi, ya, makanya market selalu ada untuk, mengejutkan kalian lah gitu, sebenarnya, di saat kalian merasa, oh, I already figure out everything, nah, disitu kalian mesti hati-hati sih, gitu. ini seru banget ya, di Sukor Asset loh, teman-teman, dengar gak? Tadi kalau misalnya marketnya lagi, main PS, nah, teman-teman nih, kalau misalnya, lebih tertarik lagi nih, kalau misalnya mau join Sukor Group, nanti ikutin aja nih, Instagramnya, Sukor Asset Management, nah, ini kan juga nih, salah satu hal yang aku pengen tanya, Billy, belakangan ini kan kita lagi lihat nih ya, Wall Street Bet, sampai ada di Reddit, namanya Sudirman Bet juga nih, aku pada ngomongin, yang kena, sama Big Mac di US, ini kan ada, ini ya, mereka bilangnya ini tuh, liquidity crunch di market di US, boleh gak nih, kalau jelasin sedikit nih, kalau Billy punya, thoughts on this, liquidity crunch di US, dan kayak, fenomena GameStop, dan AMC ini nih, ya, oke, mungkin kalau kita lihat, kemarin memang, dua minggu terakhir, ada fenomena, lumayan hebat ya, di US sana, sampai sempat Dow Jones, turun 700 poin, karena katanya hedge fund terpasa, degrossing their long position, untuk tutupin, loss yang di, apa, JMA sama AMC ini, nah, memang jadi pertamanya ini, teman-teman, ini terjadi karena, ada orang di Wall Street Bet, itu dia bilang, dia kasih list nih, saham-saham yang banyak, di short oleh fund-fund gitu kan, nah, ini bedanya Indonesia, sama di luar ya mungkin ya, kalau Indonesia kebanyakan, fund itu kan long only gitu ya, beli doang gitu, di sana mereka nge short dulu, nah, nge short dengan harapan, nanti bisa beli di bawah dong, nah, di notice sama, orang-orang di Wall Street Bet ini, dia bilang, kalau kita bersatu semua, beli ke atas, mau gak mau, fund ini kan, mau gak mau, nanti makan di atas, nah, akhirnya benar, setelah mereka itu tarik, pertama GMI dulu ya, baru AMC itu, ngikut semua tarik ke atas, ya, akhirnya, itu saham mungkin dari cuma, 5 dolar atau berapa ya, sampai sempat 500, sampai akhirnya kan, kayak Robinhood, intracted broker, ya kan, option X sama segala macem, harus nge-ban, gak boleh beli, atau di raise requirement, marginnya gitu kan, nah, tapi sekarang kita lihat, harganya udah turun lagi ya, ke level, seratusan gitu, nah, sekarang mereka mau coba, main di silver gitu, nah, permasalahnya silver itu, saiznya ratusan kali lipat, lebih besar daripada, GMI atau AMC, plus, silver, gold, itu semua saya yakin, di backing sama bank-bank, financial institusi terbesar di dunia, di backing mungkin juga sama, bank sentral, kita gak tau juga kan, di backing semua, itu akan lebih sulit, nah, makanya, kemarin saya sebenarnya, agak sedikit kaget, ketika ada di Indonesia, ada coba gerakan seperti itu juga, ingin membuat seperti GMI dan AMC, nah, permasalahnya ada nomor satu, di sini, jarang fun yang posisinya itu nge-short, jadi, kalau kalian tarikin ke atas, ya, dia gak punya obligation juga, untuk beli lagi gitu, nah, jadi teman-teman juga harus paham, medan perang di sini berbeda ya, dengan di sana, begitu. Ini juga, ini banget ya, dari tadi banyak momen nih, ini fenomena retail bersatu, tidak bisa di kalahkan ya, kok ya, nah, ini, ini ya, kalau misalnya aku lihat, mungkin ini terhadap kebalikan, sama apa yang terjadi, di Indonesia ya, kalau di Indonesia ini kan, kayaknya kemarin margin call, banyak, ini yang nyakut, di saham-saham informasi, di saham-saham second liner, yang kemarin, kita naik banyak banget, jadinya, ada fenomena margin call, dimana saham-sahamnya itu, maksudnya di sell off semua, di foresight, kalau Bili, pendapatnya baik-baikannya nih, kok, tentang fenomena, benar, memang ini kembali lagi, menurut saya, karena mungkin banyak ya, trader-trader teman-teman yang baru, di market gitu, nah, bedalah kita yang udah lama di market, kita gak bilang kita lebih pintar, daripada orang-orang yang masuk, 6 bulan terakhir di market gitu kan, kita gak bilang kita lebih pintar, tapi at least kita lebih berpengalaman lah ya, udah sering, kalau orang tua kita suka bilang apa, udah makan asin garamnya lebih banyak lah, daripada kalian gitu, kalian tahu apa gitu, besok ngomong kayak gitu, nah, sama juga di market, dulu, ya mungkin, Jess, Warfan juga tahu, dulu kalau ada berita bagus, laba bersih naik, itu saham besok bisa naik 2%, udah syukur, puji Tuhan gitu kan, malah kadang-kadang laba bersih naik, sahamnya turun besoknya kan, itu dulu yang kita hadapin dulu, nah, masuk ke, 2 bulan terakhirnya, menurut saya, pengaruh berita itu, jadi besar sekali gitu ya, dikit-dikit, kalau saya baca, di forum, atau di Twitter, atau di Instagram gitu ya, ada berita baru sedikit aja gitu, yang menurut saya, sebenarnya ini impact ke laporan-kuan yang gak ada gitu kan, atau small banget, oh, ayo hajar kanan gitu kan, to the moon, apa segala macem, arahkan bandar gitu, apa segala macem gitu kan, nah, buat saya, ini pola pikir yang harus diperbaiki, contoh yang paling real, sebenarnya menurut saya itu, pada saat kasus vaksin ya, saya masih ingat 3 hari sebelum Pak Jokowi divaksin, orang-orang ada banyak yang beli, gitu, karena apa, ini bentar lagi MUI nih, halal, MUI halal, arah katanya, oke, MUI sudah cap, halal gitu ya, besok Senin BPOM, arah lagi gitu katanya, kalau ini, terus, apa, nanti lusa Pak Jokowi divaksin, arah lagi, loh enak banget, tiap ada berita, arah-arah terus gitu kan, ya kita juga mau, kalau tiap ada berita, ya itu auto reject gitu kan, jadi menurut saya, teman-teman mulai sekarang, terutama yang masih baru, ini kita bukannya mau menggurui atau apa, tapi coba dicek setiap berita itu, faktornya itu gimana sih, kelakuan-kelakuan, apakah ada impact, atau ini cuma berita-berita yang mungkin proyeknya kita belum tahu, jalan apa kagak gitu kan, masih berapa tahun lagi mungkin eksekusinya, atau segala macam, itu semua harus kita take into account, jadi jangan, gampang terlalu apa ya, nelen berita tuh mentah-mentah, itu coba, kalau teman-teman saya saranin ya, join lah makanya, apa, grup-grup gitu ya, atau ya join, follow aja Twitter misalnya, follow Twitter Cijes, atau Stockbit, ya follow aja gitu, coba, baca gitu, bagaimana penjelasan mereka gitu, untuk market gitu, jadi lebih ngerti lah, at least lebih dengar daripada yang berpengalaman gitu, bener sih, dan ini penjelasannya, kalau Bili lucu banget ya, aku sampai mau ngakak tadi, ini, dan ini tuh, ini banget ya, kalau Bili sempat nyinggung, soal retail power, dan kita lihat nih, retail power belakangan tuh, kenyataan banget, saya ngakuin sendiri, bahwa retail power ini, bener-bener, gak bisa dibendung lah, ceritanya ya, bener-bener, kalau Bili melihat, retail power ini tuh, here to stay, atau nanti trendnya, depannya tuh akan, balik lagi ke, zaman dulu, pre-corona nih, perikatan corona. Oke, kalau bilang, balik ke zaman pre-corona, kayaknya agak sulit, karena kalau kita lihat, trader yang retail ini, baru-baru semua nih, menurut saya, mereka cukup militan ya, kalau kita mau bilang gitu ya, niatnya kalau dia pegang saham itu, luar biasa sih, mungkin kalau kita komen dikit, soal saham kesayangannya, langsung disikat, sama dia gitu kan, dengan dia punya teksis juga sendiri, gitu, ya kita, mau bilang, lu pasti salah, kita juga merasa, kita bukan Tuhan, ya kan, gak tau, siapa tau dia bener gitu kan, nah jadi, ya cuma bisa, apa ya, jadi menurut saya, ke depannya, retail ini, mungkin pengaruhnya, akan naik dibanding dulu, tetapi, kayaknya kita, kita untuk melihat pergerakan, seperti kemarin, bulan November, Desember, sepertinya, peluangnya agak mulai sedikit, lebih kecil ya, kalau kemarin kan, enak banget tuh, saham auto reject, terus, auto reject terus, auto reject terus, nah kalau sekarang, harus, harus apa ya, mungkin, harus lebih realistis gitu, harus, apa, jangan ngarep lagi, oh kalau saya habis beli, besok langsung auto reject nih, kayak jaman November, Desember, Januari, kayak enggak, gitu, jadi, semuanya harus sabar ya, teman-teman ya, karena yang instan cuma Indomie, gitu loh, bisa-bisa. Itu kan jadi gak, kakak beneran, jadi ternyata, kalau beli lucu banget ya guys ya, jadi, karena kalau beli lucu, ini kita bakal mau main game ya, kalau sedikit, gamenya ini namanya, never have I ever, atau pernah, nah, jadi kalau beli, pernah atau enggak pernah, tapi gak boleh mikir, jadi langsung jawab, gak boleh mikir apa ya, oke, siap-siap teman-teman, simak ya, pertama, pernah atau enggak pernah, nebeng orang yang gak dikenal? enggak pernah, enggak pernah, pernah enggak pernah, naksih orang yang udah punya pacar? enggak pernah, oh enggak pernah, pernah enggak pernah, pernah kursi di bioskop, tapi enggak ada yang tegur? oh, itu lumayan sering, apalagi kayak sekarang sepi kan, gak ada ini, gak bakal gini, kok bisa sering salah kursi di bioskop? biasa kadang-kadang gelap gitu kan, karena saya tahu bioskop itu kan di Indonesia, kalau main jam 7, biasa filmnya mainnya 7.10 kan, sebelumnya kita nonton iklan agung itu, dan segala macemnya biasanya kan, jadi, ya, kita biasa 7.10 gitu kan, baru masuk gitu kan, ternyata apa, salah masuk gitu, atau apa, yaudah, tapi untung sekarang sepi ya, jadi kita gak bakal, di apa, ada orang permisi, mas, ini kursi saya gitu, oke nih, perinah gak perinah, telat masuk flight? telat masuk flight, ngepas pernah sih, sampai udah ngos-ngosan gitu rasanya, tapi kalau telat gak pernah, oke, telat gak perinah, perinah gak perinah, punya pengalaman horror di kantor? horror di kantor, enggak ada, enggak ada, berarti, enggak ada, kantornya aman, horror, horror, horror kalau sahamnya turun aja, itu horror sih, tapi kan MPS, enggak apa-apa kok, kita gak pernah joget di lift, karena lagu liftnya enak, lagu liftnya enak, jarang sih lagu lift enak, jadi kayak gak ada, gak pernah seharian pergi, tanpa handphone dan dompet, wah kayaknya, kayaknya gak bisa, ada apa-apa, FM gak ada handphone, gak ada, ini bener-bener susah, oke ya, pernah gak pernah beli saham pompom, pernah gak pernah beli saham pompom, ngetes pernah lah, sekali-sekali, tapi bener-bener iseng aja, bener-bener, bener-bener kecil, cuma buat lihat, buat lihat aja, bener gak sih gitu, tapi kayaknya tren itu udah-udah ini ya, kayaknya udah enggak lah ya, setiga minggu terakhir ini kayaknya, kalau yang saya beli yang pompom itu mungkin udah bertahun-tahun lalu, kalau saya udah kenyang soalnya, lihat orang yang pompom-pompomannya dari dulu udah ada, cuma memang dua bulan ini paling heboh ya, gitu ya, tapi saya dulu pernah ikut-ikut yang kayak gitu, ya kadang bener, kadang salah gitu ya, makanya saya sebenarnya agak skeptis kemarin sama tren yang influencer, tapi ya kok bener semua gitu ya, tapi akhirnya sekarang lihat aja, apa kan udah diposting apapun, dia tetep aja turun, apalagi kemarin pas ARB gak ada efek lagi gitu. Bener, nah ini lumayan seru nih ya, kalau kita ngomong trennya, tentang pompom, tapi kalau misalnya Koby Lee dapat notice, beberapa ini tuh banyak banget nih yang nyebar petisi, katanya stop, tentu dari ngepompom nih ya, Koby Lee, what are your thoughts on this nih kan, Koby Lee juga dulu sempat aktif di komunitas, banyak gitu ya dulu waktu jaman dulu. Nah ini, ya. Dapatnya gimana nih? Iya, sebenarnya kembali lagi ya teman-teman, memang ada fenomena petisi berapa hari ini ya, saya lihat, cuma balik lagi, yang pencet tombol by dan sell itu adalah diri teman-teman gitu, jadi kalau mau, kalau saya misalnya sebagai hakim gitu ya, gitu, saya pasti akan bilang bahwa yang tukang pompom itu, mungkin memang agak mislit, apa, the follower, tapi kalau untuk disalahkan, itu kayaknya nggak bisa gitu, karena dia nggak mencetin, apa, tombol by sell teman-teman gitu kan, nah itulah kenapa kita sudah bilang, your money is, your responsibility gitu, duit Anda, duit Anda yang Anda cari, susah payah, itu ya adalah, ketanggung jawab teman-teman sendiri gitu, itulah kenapa penting, satu lagi, untuk pilih mentor, nah kalau misalnya, rasanya kok, saya invest sama apapun, udah banyak baca buku, udah banyak ikut webinar, udah like IG like bermacam-macam, ini portfolio kok, apa, nggak naik-naik, maybe it's time for you to, apa, raise your fund itu ke, mutual fund gitu, ke reksadana, karena yaudahlah, tinggal percayain aja gitu, sama reksadana yang mungkin, kinerjanya, udah terbukti gitu ya, udah apa, yaudah, taruh ke situ ya, daripada, apa, teman-teman itu, kerjanya di market, cuma dapet pengalaman aja gitu, ya kan, pengalamannya loss lagi, kalau orang yang udah jago kan, dapet pengalaman, dia improve the skill, dia untung, nah kalau teman loss terus, berarti teman-teman, ya cuma dapet pengalaman aja, di market, it cost you too much gitu, too much money, kalau cuma dapet pengalaman aja, gitu. Ini bener banget ya, jadi teman-teman, sebenarnya, nggak perlu maksa, untuk trading sendiri, kalau misalnya memang ternyata, either waktu yang nggak cukup, atau nggak sempet, gitu ya, untuk ngikutin market, teman-teman bisa pilih reksa dana, dan, aku sih yakin banget, sama super equity fund, kan, aku sendiri punya 10, dan, nah ini, kalau beli sendiri, invest nggak di reksa dana, beli nggak reksa dana, oh ya, aku punya beberapa reksa dana, sukor pastinya ya, mau apa, yang equity, yang maksi, yang money market, yang USD balance fund pun, aku ada juga, gitu, jadi, ya, masa, kita kerja di sini, kita nggak trust our own company, punya produk kan, jadi ya, pasti, itu kita punya, gitu. Dan, kalau misalnya, kau beli sendiri nih, kalau kau beli bilang, itu, equity fund, maxi fund, ini soalnya banyak banget, yang nanya ya, komposisinya tuh, kira-kira tuh, enakan gimana nih, kalau menurut kau beli aja, kalau kita, ya, mungkin ini kita ceritain, in general ya, menurut saya, every mutual fund, yang bobotnya itu, di, apa, equity gitu ya, misalnya LQ45, biasa dia akan lebih berat, di LQ45 gitu, sebagai contoh, misalnya, gitu, punya kita, itu 60% di LQ45, minimal gitu kan, lainnya kita happy banget, pokoknya, kalau ada sama yang kita betting, gitu, kita yakin ya, kita invest, ternyata di LQ45, in the future, why itu, apa, leganya bukan main kita, kalau dia begitu, nah, kalau maxi, dia pasti lebih banyak, di yang, small and medium cap, gitu, jadi, saya rasa, balik lagi ke ini ya, ke risk profile teman-teman ya, kalau teman-teman kerjaannya, misalnya, contoh ya, kita suka hadapi investor reksadana, oh, kok IHSG naik 2%, kalian cuma naik 1,5%, ya, mungkin karena hari ini yang naik, kebanyakan bank BRI, bank BNI, bank mandiri, nah, porsi itu kan kecil, di fund yang small cap banyak, nah, tapi, bisa juga, kok, apa, kayak kemarin, misalnya nih ya, pada saat kemarin yang 2 minggu lalu, berjatuhan semua gitu kan, semua saham small yang medium cap, kita lihat banyak reksadana yang udah belasan persen year to date, sampai minus gitu kan, minusnya bahkan di bawah kita gitu kan, nah, itu karena portfolio mereka banyak small cap, kebalikan, yang equity fund kan, porsinya kan lebih banyak blue chip, ya, meskipun turun, nggak sedalam yang, small medium cap gitu, gitu sih, jadi, kembali lagi ke risk profile teman-teman ya, karena buat saya, kalau udah urusan masalah kayak gini, kembali ke privilege masing-masing teman, gitu. Nah, ini udah dikasih bocoran ya, teman-teman, gimana cara kita milih reksadana kita, sesuai dengan strategi investasi yang kita inginkan, nah, ini, sekarang kita, ini udah banyak banget nih pertanyaannya masuk, yang soal, yang ngeras, soal personal-personal, ini gak ada terus nih pertanyaannya, Niko Bili kan, Niko Bili mengenal sahamnya dari kelas berapa nih, Niko Badi? Pertama kali, Papi kenalin, berarti itu, aku umur 10 atau 11, berarti kelas 5 SD kali ya, waktu itu ya. Kelas 5 SD nih, wah, kelas 5 SD, they're young age ya, kalau menurutku juga. Nah, kita-kita nih yang nonton kan ya, mungkin ada yang punya adik kecil, I have a sister, 17 tahun, 17 tahun baru punya KTP, cerita aja nih, internet, so, pertama kali punya KTP, terus dia langsung mau buka ini, mau buka account di sekuritas nih, katanya, oh, mau beli saham apa nih, mau beli saham apa tuh sih, aku mau beli saham antam, soalnya my friend katanya, dia punya, dia dapat game katanya, 50 juta nih dari saham, gitu kan. Kalau, seperti kita-kita yang nonton, yang punya adik, atau anak, baru, yang dewasa nih, keponakan, dia punya saran gak, untuk bikin mereka tak tarik ke stock market, atau, ya, oke, paling balik lagi, pada saat, sama kayak pada saat saya, masih kecil waktu itu ya, tapi saya mancingnya itu, lebih ke apa yang saya suka, hobinya, karena jujur aku, kalau mau digitalin langsung, eh, mau kaya enggak, mau ini enggak, apa segala macam, mungkin, orang yang, anak yang terutama, mungkin ekonomi keluarganya, udah lumayan gitu, dia akan merasa, I don't need to earn money, gitu, my parents, is rich, gitu kan, ngapain, saya sibuk-sibuk belajar, mendingan, tiap hari saya pergi-pegi aja, kayak gitu kan, enggak usah belajar-belajarin, makanya, memang, menurut saya, apa, harus diarahkan ke hobinya itu apa, nah, hobinya itu apa, sukanya apa, nah, itu coba dipancing dengan, ya, coba deh, kamu kalau misalnya, apa, coba pelajari ini, kalau kamu bisa ini, nanti, ini buat kamu nih, tabungan kamu nih, untuk misalnya, dia suka nonton, apa ya sekarang jantre, oh, misalnya suka nonton, konser apa, Korea, apa, segala macem gitu kan, nah, itu coba beliin dia saham nih, beli, kamu pilih saham, nanti kalau naik, tapi atau mami, atau cici, atau koko, beliin kamu nih, dia harus lebih dipancing ke hobinya dia, karena jurnal kalau mau langsung di, eh, sini kamu, ya kan, pelajar nih, investasi apa nih, kasih buku Warren Buffet, ya kan, buku Alexander Elder, Charlie Munger, sama segala macem, pasti nggak dibaca sama dia, dia buka Instagram aja, itu setiap hari, nggak mungkin dia baca, itu semua gitu kan, bener, setuju banget, jadi kalau misalnya teman-teman ya, punya adik, atau punya kotak keluarga yang masih kecil, dipancing ke arah hobinya dia dulu, ini, aku, personally, aku, ngefans banget nih sama ko Billy, ko Billy itu keren banget, ini satu EGLF nih, dari tadi aku pengen ketawa terus nih, ngomong-ngomong, kalau ngobrol sama ko Billy, setuju banget, ini, insight-nya powerful banget, personalnya, boleh cintai nggak nih, kalau dulu tuh pengalaman, kalau bukan pengalaman ya, seperti kayak family upbringing lah, value-nya tuh kayak gini dulu di rumah kok, iya, value ya, kalau di rumah ya, dari dulu sih, diajarin bahwa gini, yang ini makanya dia apply juga di hidup ya, pada saat, misalnya kamu lagi di atas gitu ya, ingat, pada saat dibawa tuh kayak gimana, supaya gaya hidup, atau apa ya, of course, kalau kita bertambah nilai kekayaan, atau ekonomi kita, pasti kita mau enjoy more, yang dulu kita mungkin nggak punya, atau nggak bisa enjoy gitu ya, ya, tapi kita harus ingat, pada saat kemarin kita rintis di bawah itu, semua seperti apa gitu kan, jangan lupa pada saat itu, jadi kita tetap, ngerem gitu loh, oh harus saving, ingat dulu, itu pernah gitu, apalagi ya, orang kan selalu bilang ya, hidup itu kita nggak pernah tahu, apa yang ada di depan kan, so you should, apa, prepare for anything, itu satu, makanya itu sama juga, makanya saya jadi apply juga ke saham gitu kan, oh misalnya udah punya saham gitu, udah terbang nih, ya kan, ingat loh, 2 minggu lalu itu saham, mungkin kamu deg-degan sendiri tuh, barang nggak naik-naik gitu kan, ya ingat tuh, jadi jangan lupa take profit gitu, jangan malah ditambah average up lagi ke atas, nanti dia reverse ke bawah, baru kalian nyasal sendiri, iya ya, pas boleh lihat ini harga udah, udah mahal secara valuasi, lebih mahal daripada pierce-nya gitu kan, atau ini udah kena resisten lah, atau apa segalanya, kok masih gue beli ya waktu itu ya, karena kenapa, your emotional udah take over from your logical thinking, nah, jadi, itu seperti itu, terus juga kedua yang paling penting juga menurut saya adalah, orang selalu bilang di luar sana gitu ya, bahwa, preparation, tambah opportunity, nah, and then you can go, you have your luck gitu kan, nah, buat saya, selalu diajarkan dari dulu adalah, preparation, ditambah luck, ya, ditambah juga God's favor, itu yang akan benar-benar membuat kamu dapat opportunity, karena, saya selalu dari dulu diajarin bahwa, itu ada ayat di Amsal gitu ya, kalau teman-teman yang kristin juga, bahwa, kuda itu disiapkan untuk hari perang, tapi Tuhan lah yang memberi kemenangan di hari itu, jadi, teman-teman, ya, udah analisa apa segala macem, apapun gitu ya, ya, teman-teman mungkin pernah ngerasain nggak sih, beli saham, misalnya contoh saya sebut sekarang, minyak udah naik nih, dua hari terakhir ini, tiap pagi teman-teman gap up HK Medco, dua hari ini nggak ada pernah apa-apa bisa dibilang, tiap HK Medco, pada saat gap up gitu kan, bisa dibilang gitu kan, nah, jadi, apa ya, menurut saya, jadi kita udah analisa, udah ini, yaudah, yaudah serahin semuanya gitu ya, jadi, kita tinggal manage aja resiko kita, jangan sampai kita tuh, ya kayak misalnya nggak tidur gitu kan, liatin dojo tuh sampai subuh gitu kan, wah, dojo snack 2%, besok sahamku pasti gap up semua, taunya, saham kamu mungkin besok gap up 2%, ya kan, saham lain naik 10%, kalian bingung, kok gue sudah belajar keras, sudah analisa ini siang dan malam, nungguin harga oil, ya kan, tiap oil turun 30 cent, gue deg-degan sendiri gitu kan, tapi kok hasilnya cuma 2%, itu teki malah auto reject hari ini gitu kan, segala macem kan, nah, jadi, seperti itu, saya cerita aja gitu misalnya, tadi malam gitu ya, pas saya udah mau tidur, saya iseng aja ngecek Google, paper excellent gitu kan, karena saya udah nunggu hasil arbitrage-nya gitu, tiba-tiba paper excellent udah keluar, hasilnya 1 jam, berarti jam setengah 12 malam kemarin gitu kan, oke, saya langsung tau, besok, saya udah tau saya mau ngapain gitu kan, pagi-pagi, ya sebelum trade ya, saya tipenya sama, sales-sales atau dealer-dealer dari broker-broker yang kita pake, saya tipenya sih sangat bergaul, lumayan deket ya gitu ya, saya pagi-pagi saya forward ke mereka gitu, eh paper excellent menang loh, itu sebelum market buka gitu ya, sebelum market buka, waktu itu market kayaknya belum tau gitu ya, atau gimana, tiba-tiba begitu, jam 9.13 sampai 9.14, saya lihat, ini kok forwardannya mirip yang punya saya gitu, saya bilang, wah berarti, di sebarang agama macam gitu kan, nah, dan tekimnya, sampai autorize kan, apakah itu iri, ya buat saya, itulah namanya, bahwa preparation, selama yang udah nungguin, ya kan, ditambah juga opportunity pass, dari si daya keluar, dan ya balik lagi, saya selalu percaya, ada campur tangan Tuhan di situ, ya ada resultnya gitu, jadi, teman-teman jangan sampai, apa ya menurut saya, terlalu, apa, dunia sam itu dijadikan, dunianya itu udah sampai, bener-bener, mengatur kehidupan teman-teman gitu, sampai semuanya, it's all about, stock market gitu, dilihatin, terus harga minyak gitu kan, tiap hari, HK kok turun gitu kan, nah ya itu, banyak lagi menurut saya, sometimes market doesn't work, the way you want sih, itu, itu lucu banget sih, ini by the way, kalau dulu waktu di, rumah, di rumah kok bili gitu, waktu kecil banyak rungs nggak sih kok? banyak rungs, rungs kayaknya, nggak banyak gitu ya, cuma kalau, kita kayaknya, mau ikut-ikutan ke anak zaman dulu, itu sih sama parents sih, udah langsung diproteksi, jadi, saya, jujur ngomong aja nih, saya selama SMP, SMA, kuliah, saya nggak pernah yang namanya, main ke warnet, main Ragnarok, atau main apa, segala macam, semua teman saya main, saya nggak pernah main sekalipun, main dota, orang zaman dulu main dota ya, saya nggak kenal sama sekali, dota itu, apa gitu, cuma lihat, baru saya lihat, pada saat saya udah kerja di Sukor, saya buka Youtube, oh dota Maragnarok tuh, begini toh gitu ya, saya bilang, oh oke gitu, jadi ya gitu lah, jadi gak terlalu bad rules ya, sebenarnya ya, ini kok, kalau misalnya, Kobi sendiri merasa, family life Kobi di dunia ini, banyak ngaruh nggak nih, the way you think, how it shapes your thinking gitu kok, banyak ngaruhnya nggak? banyak ngaruh, oh pasti, pasti, pasti banyak ngaruh, makanya saya bilang, semua value yang dia ajarin itu, ya semua saya aplikasi, saya coba aplikasikan, apa yang dari value, dari family saya itu, saya aplikasikan ke, sekarang saya di, apa, sekarang juga di kerjaan saya sih, karena buat saya, ini semua sebenarnya relate kok, kalau kita mau cari, apa, silver line-nya gitu, benar setuju, kalau Bili sendiri nanti, kalau udah punya anak nih, how would you raise your kids kok, gimana nih, kira-kira? how would I raise my kids ya, mungkin ya kurang lebih sama lah, the way my parents raise me ya, karena buat saya, the way they raise me, itu udah, menurut saya, ya maybe not perfect 100, tapi if I can give 99, I'll give them 99, just the way, apa, they raise me sih gitu, wah ini, by the way kok, nanti abis ini kita punya session Q&A, ini pertanyaan udah banyak, tapi sebenarnya kita main, dan dulu deh, game yang terakhir, ini namanya game-nya, buy, hold, sell, ini, teman-teman, itu bakwan, satu lagi hold, apa ya itu berarti ya, bakpao ya berarti ya, sorry nggak denger yang depan apa ya, oatmeal syarataki ya denger, protein shake, oh protein shake sudah pasti sell, saya nggak protein shake gitu, kalau oatmeal, itu beli, bye bye bye, kalau oatmeal, kalau syarataki, hold layang makan, itu kalau mungkin berat udah dekat 80 kilo, barulah makan syarataki, ini, buy, hold, sell, bioskop, restoran, atau department store? Bioskop, buy, hold itu, restoran, sell itu, yang department store, gitu, karena kalau saya lebih suka belanja, online aja sih, daripada ini, oh by the way, dari tadi nih, aku lihat kayaknya, kalau beli suka nonton film ya, kalau ya? ya, 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 sure, sure, makanya, ya kayak sekarang, apa, tapi kalau sekarang, ya kayak sekarang jadi agak suffer ya, karena film yang launching di bioskop kan, jadi kurang ya, gitu ya, jadi makanya, ya nonton review film aja di youtube, gitu kan, jadi lumayan, dulu-dulu sehari nonton film kan, satu, atau satulah paling gitu, atau dua gitu, sekarang kalau nonton review film di youtube, enak, setiap hari bisa nonton 15 film, karena kan review cuma 10 menit, gitu kan, jadi 2,5 juta nonton 15 film, gitu, kenyang deh. Jadi nggak nonton filmnya, tapi reviewnya ya kok ya? Ya, langsung aja, langsung aja gitu, benar. Oke, nih, buy wholesale, pemutih, peninggi, pelangsing. Buy wholesale, buy, buy, buy peninggi boleh kali ya, buy peninggi, pelangsing nggak gemuk sih, sel pemutih, kayaknya udah terlalu putih, soalnya udah sering dibilang terlalu putih. Nah, oke nih, buy, hold, sell, skincare, fashion, atau cooking set? Cooking set, sell, skin set, apa tadi, skin set, skin set, hold, satu lagi fashion, buy. Buy fashion, oke, ini yang terakhir nih ya, yang paling seru nih, buy, hold, sell, bitcoin, tesla, atau alibaba? ini kalau kita balik ke valuation ya, buy, buy, ya, ini semuanya agak-agak tricky ya, tapi mungkin, buy bitcoin ya, hold, tesla, mungkin sell alibaba ya, kayak gitu, kayak gitu. Oke, by the way, itu bukan rekomendasi ya, ini cuma, betul, semua yang disebutin bukan rekomendasi ya, teman-teman, itu cuma sharing aja gitu, jadi jangan sampai, nanti kita ada petisi lagi terhadap kita. Itu cuma main-main doang. Nah, Niko, ini pertanyaannya masuk, udah banyak banget, mungkin kita coba, jawabin beberapa ya, kok ya, nggak mungkin semua nih, kayaknya. Kok, Billy, bagaimana caranya mengatasi FOMO saham-saham yang udah naik tinggi? Oke, bagaimana cara mengatasi FOMO saham-saham yang udah naik tinggi? Nah, pertama gini, sebenarnya ya, saya nggak anti sama saham-saham yang udah naik tinggi gitu ya, karena balik lagi, saya, saya mau Bojem punya background different ya, kalau Bojem itu kan makanannya laporan keuangan dulu ya, kalau saya dulu makanannya grafik, so we have two different foods pada saat kita start the carrier gitu ya. Nah, kalau untuk ini mungkin lebih cocok ke teknikal gitu misalnya, FOMO saham saya udah naik tinggi, saya ngomong mungkin, saya anggap teman-teman mungkin disini lebih ke trader gitu ya, kalau saya lihat gitu ya. Nah, sebenarnya balik lagi teman-teman, saya nggak anti sama saham-saham yang tinggi, bahkan buat saya, saham yang mencetak all time high, itu adalah salah satu list saya. Kenapa ini saham bisa mencetak all time high? meskipun orang bilang, wah jangan-jangan ini loh, apa orang bilang, oh gorengan loh, apa itu valuasinya? PI ribuan kali gitu kan, apaan itu bank? Book value-nya puluhan kali, apa segala macam. Well, maybe you don't know something, yang the company and the smart money already know. Mereka udah take into account tuh, pendapatan 2-3 tahun ke depan, mereka udah masukin ke sini, dan di sini tuh murah gitu. Kalian semua, yang mungkin masih tiap hari bacanya, masih berita, atau segala macam, mungkin akan pandang enteng gitu. Ah, itu saham apa sih, naik-naik terus gitu all time high? Well, kalau kita mau jubilomong, semua saham termasuk bank, dalam tanda kutip yang heboh, selama 6-7 bulan terakhir, harga beli pen-li pen itu, pada saat itu harganya break all time high, waktu itu di 600-700, saya yakin semua orang pasti pada mikir, ah, apa ini apa segala macam, tiba, dan kemarin, semua orang FOMO, di harga 3 ribu atau 4 ribu gitu kan, segala macam. so, kita tidak anti pada saham-saham yang udah naik tinggi, but, please make sure, di saham-saham yang udah naik tinggi tuh, you have to set, lihat juga company-nya gitu ya, apakah company ini, ada potensi trade-out and all story, ya cobalah, correct gitu, story-nya kalau memang bisa, dari IR, atau enggak, coba, kalau misalnya teman-teman yang trader, perhatikan titik entry-nya gitu ya, stop loss juga, balik lagi, harus ketat teman-teman gitu ya, kalaupun enggak mau langsung jual semua pada saat, apa, turun gitu ya, coba jual, itu bertahap, intinya menurut saya, kalau udah saham-saham udah naik tinggi, buat saya moving average is the best indicator sih, untuk melihat, karena buat saya, semua saham yang udah all time high, tapi kuat, itu pasti akan bertahan di, moving average 5-nya, atau 20-nya, mereka akan stay around there gitu, jadi kalau sampai mereka bawa MA 20, terus MA 50-nya jebol juga, bad well, itu teman-teman udah tau lah, harus ngapain gitu, nah oke, udah terjawabnya ya, pertanyaannya, dan yang kedua nih, ini juga menarik banget menurut aku, gimana pandangan kau beli, tentang kebangkitan retail buyer di market, apakah membuat big funds, lebih susah menganalisa market? oke, memang justru ngomong, kita agak keheran-heranan, selama 2 bulan terakhir ini ya, contoh banyak saham, yang harganya buat kita, udah gak masuk akal gitu, pada saat naik, apa segala macem gitu ya, jadi, apa, memang buat kita agak sih gini loh, itu saham perusahaan yang, dalam tanda kutip, begitulah kualitasnya gitu ya, kok bisa, valuasinya segitu, dan kita tau, ini bele ya, sama yang tadi saya jawab sebelumnya, kita tau yang ini, gak bakal ada apa-apanya, ibaratnya gitu, beda sama yang tadi kita bilang gitu, yang ini gak bakal ada apa-apanya, atau sentimen itu udah habis gitu, tapi, apa, ini ya buat kita, harusnya, yang lebih bagus quality company, harusnya oke dong, tapi enggak, yang ada yang qualitynya oke, dibuang sama market, untuk funding their purchase, di saham-saham seperti itu, jadi gini, kita percaya, bagaimana juga saham, at the end of the day, bakal move in line with the fundamental, tetapi, kalau kemarin pergerakannya seperti kemarin, to be honest, itu mendistorsi sedikit, dalam arti kata, kita jadi agak, sulit bacanya, lebih ke, ini flow sebenarnya, kemana, terus, loh ini semua di dump quality gitu, apa segala macem, yang, apa, kalau ini di dump terus, kapan ya market menjadi, dan terkutip sehat lagi gitu, dan, menurut kita, dua minggu terakhir, ya market sudah menghambil banyak, orang sih, menurut kita gitu, terutama teman-teman ya, ya, juga ngomong, dua bulan terakhir ini, kayaknya saya lumayan kenyang, lihat teman-teman saya, yang gak pernah trading saham, semuanya tiba-tiba trading, dan saya yakin lebih cuan mungkin, daripada saya jauh gitu ya, bisa dibilang ya, daripada yang, semua analisa saya, kayaknya gak ada apa-apa yang dibanding mereka gitu kan, mereka, ratusan persen gitu, apa segala macem, nah, tapi, pada saat dua minggu terakhir ini, sudah gak ada lagi itu yang update story, apa semua gitu kan, mungkin, ya semuanya pada, tambah lagi mungkin, di atas gitu kan, makanya kalau kata teman saya, mau beli apa, banknya, bank yang dibeli bank Korea itu gitu kan, apa, oh ini ada di sini, ya akhirnya, kena lah, seperti lagunya sendiri, kena dynamitenya sendiri gitu, akhirnya turun banyak kayak gitu, jadi, ya, ya begitulah ya, jadi, teman-teman harus, apa selalu ingat, apapun yang euforia, market punya caranya sendiri, untuk humble yourself sih. Oke, itu ingat ya teman-teman, jangan terlalu euforialah sama market nih ya, dan ini nih, pertanyaannya nih juga menurut, aku pengen tahu nih, ini role model utama trader Pak Bili siapa ya, mungkin bukan cuma trader doang ya, mungkin inline juga nih kok, boleh diteritakan role modelnya sih. Oke, kalau role model ya, role model utama, kalau saya dalam dunia, bos jem gitu ya, karena, buat saya, ya, dia yang lima tahun terakhir ini, menggait saya lah, bisa dibilang gitu kan, saya dikenalin, bagaimana caranya, baca laporan-pon yang efisien gitu ya, yang gak bertele-tele, melihat juga bagaimana caranya, supaya jangan FOMO barang di atas, jangan ikut euforia gitu ya, but when it comes to, apa, writing atau apa, aku juga suka sama Kowdy gitu ya, karena Kowdy, bisa dibilang, the way I write, itu bisa dibilang, ya, inspired by Kowdy sih gitu, kalau trader, trader dari luar negeri, Mark Minervini, of course. Ini, wah ini aku, jadi mengingatkan aku nih ya, ini kalau misalnya kau bingung keberatan, aku cerita sedikit, di grup aku nih dulu, sekarang juga masih ada nih orangnya, ada seorang, trader senior, aku hormatin banget, aku berbicara banget sama beliau, terutama soal Amin Broker, ya ini, dari lama, udah ngefans banget sama Kowdy, boleh gak nih Kowdy dikasih salam sedikit, buat namanya Pak Eko Wijayanto nih Kowdy namanya? Oh, halo, Pak Eko Wijayanto, saya Bily, apa, apa, seneng banget Pak, bisa kenalan sama Bapak. Nah ini, mungkin kita jawab dua atau tiga pertanyaan lagi nih ya, Kowdy sebelum waktunya. Iya. Nah ini nih, biasa Kowdy Lee hold saham sampai berapa lama? Oke, Oh ini kayaknya, Kowdy Michael ada sedikit gangguan teknis ya, sebentar aku invite lagi, XR Kowdy Michael, Kowdy Lee, jadi ingatnya Kowdy Michael, nih Kowdy Lee, aku invite lagi Kowdy Michael, eh Kowdy, Kowdy Lee itu, ngomongnya Kowdy Michael terus, oke, sebentar ya, aku invite beliau lagi, iya nih, iya nih Kowdy Michael, kenapa Kowdy Michael, soalnya lagi, soalnya banyak banget, dan dari tadi nih, Kowdy Michael dan komennya, Kowdy Michael terus, jadi aku kepikiran Kowdy Michael deh, ini tuh pertanda, mungkin minggu depan, kita mesti undang Kowdy Michael nih, di IG live-nya saya kayak, sebentar ya, sebentar ya, oke, kayaknya Kowdy Lee, rada keputus nih, sebentar ya kita tungguin Kowdy Lee, nggak apa-apa ya teman-teman, oke kita tungguin Kowdy Lee, by the way, iya nih Kowdy Michael, kapan mau live sama kita, udah banyak banget yang nungguin nih, katanya Kowdy Michael disuruh nyanyi, ya kita tunggu ya, nggak apa-apa ya teman-teman, kita tunggu sebentar Kowdy Lee-nya, ada request, request apa nih, mau request apa, jangan request chart, soalnya nggak bisa di sini, coba, kudang lagi Kowdy Lee-nya, ya oke, sorry, sorry, halo, sorry keputus ya tadi, kok kok, di sini semua setia, nah ini nih, oke, oke, sorry, 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 oke, oke, tadi bagaimana cara mengatasi FOMO ya, ya balik lagi teman-teman, perhatiin ya, titik entry-nya, gitu, dan stop loss harus ketat teman-teman, karena teman-teman harus ingat, saham itu lebih gampang turun teman-teman, daripada naik, makanya ada perkataan, saham itu naik kayak tangga, turun pakai lift, nah itu makanya, teman-teman harus selalu ingat bahwa, saham itu bisa turun lebih cepat loh, daripada naiknya, so make sure, you find stop loss yang comfortable lah, sama teman-teman itu seperti apa, kayak kita misalnya, teman-teman peng-unload, misalnya, contoh yang Minervi ini gitu kan, ya berarti stop loss mungkin 8%, kayak gitu kan, tapi balik lagi, stop loss itu gak melulu soal, percentage ya, dari penuh harga, tapi dari total portion of your equity gitu, jadi, kalau teman-teman mau resiko yang 1% dari portos setiap trade, dan teman-teman beli 10% sahamnya, ya berarti, kalau dia turun 10%, baru teman-teman exit, jadi teman-teman harus carilah, metode stop loss yang cocok, sama teman-teman seperti apa, nah ini ada satu pertanyaan, menurut aku juga interesting banget nih ya, kok pernah loss gede gak, dan gak pasang stop loss, pernah loss gede gak, ya pasti pernah ya, gak mungkin, gak mau di awal gitu kan, apa itu bisa dibilang, itu udah sering banget lah namanya, pokoknya intinya kalau ditanya, biaya sekolah di pasar saham itu besar banget, teman-teman gitu ya, lebih mahal dari sekolah internasional, apapun gitu ya, karena sekali salah yang hilang, bisa belasan juta, puluhan juta, ratusan juta, atau mungkin miliar gitu kan, ya makanya kenapa itu saya bilang, stop loss itu harus ketat ya teman-teman, dan kembali lagi, jangan, apa, saya bilang, jangan sampai teman-teman gini, punya posisi yang terlalu besar di satu saham, sampai teman-teman udah gak tenang, tidur gak tenang, setiap hari obsesinya cuma cari berita, misalnya contoh, punya konstruksi, setiap hari nyangkut, dicari SWF, SWF terus, dicari terus, apa jenisnya dicari terus gitu kan, punya saham apa, oil yang dicari, oil terus, saya punya satu quote ya buat teman-teman, if it cost your peace, it's too much, jadi kalau sudah sampai, apa, bikin teman-teman udah gak punya damai sejahtera, then it's already too much posisinya, jadi, punya lah saham sampai yang posisi teman-teman tuh, bisa tidur dengan tenang, tanpa harus, bener-bener, apa, tidur kebayang tuh saham, bangun kebayang lagi, nah itu udah gak sehat berarti teman-teman, wah ini, masa ada yang nanyain show, ini gak boleh ya, kita nanya show, soalnya semua, semua orang-orang keluar, boleh sama, 18 tahun, jadi gak perlu ditanya, berapa, nah ini mungkin, yang terakhir nih ya kok ya, ada nih pertanyaannya, Pak Billy, boleh share favorite quotes ya gak kok? Share, favorite quotes-nya ya, quotes mungkin ya, kembali lagi ya, tadi aku udah bilang ya, kalau di hidup, aku selalu percaya bahwa, preparation penting, jadi teman-teman harus selalu, apa, ini belajar gitu ya, opportunity penting, nah karena opportunity penting, expand your network gitu kan, and the more you prepare, the more opportunity you get, the luckier you get, tetapi jangan lupain juga satu lagi, ya balik lagi yang tadi aku bilang ya, kalau aku di Christian percaya bahwa, kuda dibuat untuk hari perang gitu kan, udah kita siapin, tetapi Tuhan yang kasih kemenangan, dan di stock market, ya remember gitu ya, if it cause your peace, it's already too much, jadi jangan sampai pegang saham itu, di posisi yang terlalu besar, lalu kenal, karena gini, semua yang saya tahu, yang rugi besar di saham, itu karena sahamnya itu udah all in, di satu atau dua saham itu aja, kalau dia bagi, hampir gak pernah dengar, saya hampir gak pernah dengar, dia itu akan loss besar, studio, studio, bye.